Intro Wah, itu kita lihat nih ternyata artis-artis luar negeri Tuh, bulu keteknya lebat-lebat juga ya Jadi bulu keteknya satu bentuk untuk atraksi ya Untuk bentuk pertunjukan juga nih kelihatannya ya Oke, gimana nih rangka dengan bulu ketek nih? Ada masalah nggak? Wah, tidak dong Bulu ketek aku bersih Ampun, dibuktikan nggak? Bukan baju dong Dokter, jangan di sini dokter Penonton dan pemisah di rumah nih, suka bera bulu ketek nggak? Suka ngerawat nggak maksud saya bulu keteknya? Penonton yang ada di studio nih suka cukur bulu ketek nggak? Yang cewek biasanya ya dok? Iya yang cewek ya dicukur ya, oke Baik nggak sebenarnya dicukur itu Bu? Eh? Yang bagusnya gimana Bu? Cabut Eh? Dicabut? Wah dicabut cuma lebih habis lagi rambutnya bulu keteknya Sebenarnya sih kalau dari sisi kesehatan ya Digunting jauh lebih baik daripada dicukur ya Oke Nah nanti penjelasannya ada dokter Raisa nih ya Kenapa digunting jauh lebih baik daripada dicukur Oke Nah yuk kita ke dokter Raisa ya Ayo Nah ini dokter Raisa nih Randa ada masalah dengan bulu ketiaknya nih Ya memang dua-duanya bisa menjadi opsi sih Sebenarnya tidak masalah Hanya saja apabila kita mencukur bulu ketiak Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Pertama kita harus memperhatikan alat cukurnya terlebih dahulu Oke Itu pisaunya tajam tidak baru atau tidak Kalau misalnya sudah cukup lama atau digunakan berkali-kali bisa dilihat Secara kasat mata kelihatan gak sih ini ada karatnya Iya betul Nah kalau sudah ada harus diganti tentunya Terus ada lagi nih yang kedua Kita harus perhatikan lagi dari sisi kehigienisannya Oke Kebersihannya baik dari pisaunya sendiri ataupun dari ketiaknya Jadi sebelum mencukur atau menggunting atau apapun harus diperhatikan kebersihannya terlebih dahulu Jadi harus mandi dulu, dibersihkan dulu dengan sabun Setelah itu juga harus menggunakan bahan-bahan yang steril Ya karena kalau misalnya kita cukur maupun kita gunting Dua-duanya kan menggunakan alat nih Nah itu harus diperhatikan kalau misalnya alatnya itu tidak steril Luka sekecil apapun di kulit kita yang mungkin gak kelihatan nih Yang gak bisa sampai darahnya menetes Tetap bisa membuat kuman masuk ke dalamnya Penasaran gak kayak apa? Saya ada gambarannya nih untuk Anda juga pemeriksa di rumah Ini adalah kejadian kalau misalnya kita menggunting ataupun mencabut atau mencukur Oke Kalau misalnya kita mencabut ini bahayanya Jadi kalau dicabut mungkin aja lihat disana ada patahan 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 Kalau misalnya tercabut semua Nah ini sebenarnya lebih bersih nantinya ya Nah tapi hati-hati bahwa kuman tersebut akhirnya bisa masuk dan menyebabkan infeksi Begitu juga untuk orang-orang yang merasa bahwa sudah dibersihkan Mencabutkan maupun masih ada akarnya atau tidak Yaitu dengan menggunakan pisau cukur atau digunting Kalau misalnya menyebabkan luka minor sekecil apapun lukanya Kuman bisa masuk dan menyebabkan infeksi juga Jadi itu tadi hati-hati akan adanya kuman yang memang sudah ada di kulit kita Kalau sedangkan kalau digunting dia hanya di permukaan luar aja di atas kulit ya Berarti kita gunting ya Kalau digunting memang ini lebih aman ya Aman Karena di bagian atas kulit itu kan masih ada tuh sisanya sedikit Nah itu bisa mencegah terjadinya masuknya si kuman tadi ke dalam luk pori-pori Ya ada penonton yang mau tanya gak nih? Oke kenapa mbak? Apa penyebab siap menjadi hitam? Wah ini pertanyaan berikutnya nih Tadi ya sudah rambutnya sudah tidak lebat lagi Sudah dipotong kemudian Kenapa jadi hitam ya? Lebih kecurhat ya dok dia ya Tapi jangan gitu banyak juga loh Tadi kan seperti kita lihat tadi di foto-foto itu Ada biose aja ketiaknya ada hitamnya Nah bisa jadi nih salah satu penyebabnya karena kebiasaan kita yang salah Pasti menggunakan deodoran dong setiap hari ya kan Nah deodoran itu kalau misalnya tidak cocok dengan kulit kita Apalagi diaplikasikan setelah kita mencukur atau menggunting Nah itu bisa mengakibatkan kulit itu jadi iritasi Kalau sudah iritasi maka kulit itu jadi terlihat lebih gelap dari sekitarnya Jadi bisa mengakibatkan kerusakan pada sel epidemis di atas kulit Ini sisa tadi kan Dr. Isa sudah melihatkan di animasi tadi bahwa memang ada sisa follicle tadi ya Yang waktu dicukur tidak terangkat semuanya maka dia akan terlihat memang lebih berwarna hitam Jadi seperti titik-titik tadi ya Titik-titik hitam tadi Titik-titik hitam itu Ya nah ini kalau kulit gelap ini kan pengen putih ya Ibu pengen putih ya Pemirsa di rumah juga pasti pengen nih ya ketiak yang hitam Pengen terlihat lebih putih Nah saya ada tipsnya nih ramuan khusus untuk memutihkan kulit ketiak yang hitam Bahan utamanya apa gitu? Bahan utamanya ini warna hitam ya Jadi jangan takut tambah hitam ya Jadi memang kita gunakan ini karbon aktif ya Aktif kalkol yang kita pakai yang kita campurkan dengan madu Wah jadi bahan utamanya adalah karbon aktif Kamu tahu nggak karbon aktif? Arang Ya betul Tapi ini arangnya khusus Arangnya arang khusus ya Yang memang bisa diaplikasikan di kulit kita Jadi kita pakai campurannya satu sendok ya Kemudian kita campurkan dengan satu sendok madu Ya ini kita campur aja Ya kemudian setelah kita campur Oke kemudian kita aduk dengan rata Ya jadi penonton ada yang mau coba? Yuk Oke Luar biasa loh dokter Os Ini solusinya terjawab langsung Langsung terjawab langsung Di aplikasikan langsung Bukti nyata Ya tadi campuran dari karbon aktif dengan madu tadi Kita aplikasikan dengan ketiak ya Kita coba ya mbak ya Oke tangannya diangkat ke atas Oke ya Ini kita aplikasikan Langsung di aplikasikan Nanti didiamkan beberapa lama nih dokter Ya dibiarkan sampai dia mengering Ya dibiarkan sampai mengering ya Setelah mengering ya setelah itu dibersihkan Jadi nanti akan terlihat bahwa ketiak ini akan terlihat lebih putih Ya jadi ini satu set Oke Ya dibiarkan kering Kenapa pakai arang? Iya kenapa arang ya? Arang aktif gitu Padahal arang kan hitam gitu dok Ya Jadi ini sebenarnya bermanfaat untuk mencerahkan kulit Dan menghilangkan sisa-sisa kotoran yang membandel di daerah ketiak tadi Ya dan juga madu sendiri mengeringkan zat aktif ya yang bersifat untuk mencerahkan Ya kemudian madu juga bersifat sebagai antibakteri ya Jadi kalau di daerah ketiak tadi habis dibersihkan habis cukur Biasanya juga dia bisa melembabkan juga madu ini Ya kemudian Apa namanya? Arang aktifnya Arang aktif ini juga dia bisa mendetoktifikasi Mendetoks ya Jadi buat mengeluarkan toksin ya Iya melarik toksin-toksin ada di daerah sekitar ketiak Jadi mungkin aja karena bahan kimia yang menumpuk di kulit kita tuh bisa tertarik tuh ya Oh sama arangnya Arangnya itu Apa rasanya mbak? Adem Adem ya mbak ya? Oke gitu terus mbak sampai kering mbak Atau saya punya tips satu lagi nih Ya apa tuh dong dok? Yang gak kalah dari aktifasi karco ini Yaitu gampang banget Menggunakan baking powder Ada mau dirumah bu? Baking powder Baking powder tuh soda kue bu Jadi kalau bikin kue sodanya sisain bu Buat ketiak bu Buat ketiak bu Karena gampang banget caranya Jadi tinggal ambil dikit aja nih baking powdernya Kemudian kita tambahkan sedikit air Kita buat juga seperti gel seperti itu Atau pasta ya ini lebih cocoknya ya Nah seperti ini Sudah tercampur dengan merata Baru kemudian kita aplikasikan aja langsung dioleskan di ketiaknya Nah ini kan emang agak berbusa Berbusa aktif ya dia kan ya Nah ini bisa membuat si ketiaknya kemudian akan mengangkat seseh kulit matinya Dan memudarkan warna gelap Jadi kulitnya akan lebih cerah Lebih terang Cuma jangan terlalu lama aplikasinya ya Mungkin hanya sekitar 2 sampai 5 menit aja Tergantung ketahanan setiap orang Terus dibilas deh dengan air hangat Ya itulah tadi tips untuk anda yang mungkin memiliki masalah kulit ketiak yang menggelap atau menghitam Terima kasih banyak untuk Rangga hari ini sudah di dokter Indonesia Terima kasih Rangga Terima kasih juga untuk para penonton yang ada di studio Terima kasih atas partisipasinya Dan Tumirsa terima kasih juga sudah menyaksikan dokter Indonesia selama satu jam Saya dokter Isa Brata Asmoro Saya dokter Boya Bidin Dan Saya Rangga Boya Sampai jumpa di episode selanjutnya Untuk menemukan sehat yang sesungguhnya hanya di dokteros Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati